Siapa sangka Roberto Mancini ternyata sudah pernah merasakan pahitnya kalah dari timnas Indonesia Nah para mitra, 28 tahun lalu saat masih jadi Kapten Samdoria Tim Italia ya, kalau kalian gak tau main FM Mancini dan rekan-rekannya takluk dari Garuda di Stadion Teladan Medan Saat itu Samdoria sedang dalam puncak kejayaannya Tapi semangat juang para pemain Indonesia berhasil menumbangkan tim sebesar Samdoria Dua gol dari Eri Arianto dan Peri Sandria Membuat penonton bersorak histeris Udah pada layar belum kalian? Next, lihat nih muda-mudanya Mancini udah pernah kalah dari Indonesia Wajahnya serius banget ya pas lagi bertanding Nah menurut kalian kemenangan mana yang lebih mengejutkan timnas Indonesia versus Samdoria Pada selenam timnas Indonesia versus Arab Saudi 2024 Yang menarik, Mancini masih ingat banget momen saat melawan Indonesia Yah bahkan sempat berkomentar tentang kecepatan dan kelincaan pemain Indonesia Ini bukti kalau pertandingan itu meninggalkan kesan yang mendalam baginya Kesan luka Kemenangan atas Samdoria jadi bukti kalau sepak bola Indonesia punya potensi yang sangat besar Semoga kemenangan ini bisa menjadi motivasi bagi generasi penerus untuk terus berprestasi Jadi ayo kita dukung timnas Indonesia akan terus berprestasi di kancah internasional Kalau udah bener administrasinya sudah bener Ya sudah Jangan diubah-ubah ya Tuh dulu sama Samdoria udah pernah menang Kenapa jadi kalah lawan tim ASEAN dulu Sama Samdoria menang Sama ASEAN kalah Sekarang udah mendingan nih Jadi jangan diubah-ubah Malah ditambahi liganya dijalankan Jadikan liga itu 12 tingkat Seperti Eropa Indonesia itu banyak ya Di RW-RW Di RT-RT Itu banyak potensinya itu Kalau tidak dikali ya Kita 2 tahun 5 tahun lagi Ketinggalan lagi dengan negara tetangga Oke Kalau kalian ada informasi selanjutnya Silahkan like atau komen Dan jangan lupa subscribe Untuk terus membantu Jadi Terima kasih.